Hi guys, what's up and welcome back to the new episode about diet-diet yang ada di Indonesia Nah, topiknya hari ini adalah mungkin ini adalah video terakhir dari soal diet-diet ini Tapi gue gak menutup kemungkinan untuk membahas diet-diet berikutnya kalau ada topik Just mention aja di bawah apalagi yang mau gue bahas akan gue pelajari dan akan kita kupas tuntas gitu Nah, diet yang terakhir ini gue mau bahas adalah diet yang pernah gue tulis di blog gue Sebenernya diet ini adalah kesimpulan gue dari berbagai macam diet yang udah pernah menurut gue paling legit dan paling oke Kayak dari top 3 diet yang menurut gue oke, gue jadikan satu dan gue kasih nama itu The Hunter Diet gitu Jadi kenapa namanya The Hunter? Karena kita mengambil konsep paleo Jadi ada bedanya tapi paleonya gue modifikasi Kalau paleo sebelumnya kan kamu cuma boleh makan makanan yang natural aja Cuma kamu gak boleh makan roti, kamu gak boleh minum susu dan segala macem Nah, kalau di sini Hunter Diet ini jenis makanannya itu kita tetap berfokus pada makanan-makanan yang tidak diproses Pada makanan-makanan yang natural Cuma susu itu boleh, dari-diri produk boleh Terus roti gandum, oat juga boleh Jadi paleo versi modern nah istilahnya gitu Tapi konsep makronutrisinya kita menggunakan ketogenic Jadi gimana paleonya ini jadi di set goalnya itu dengan fatnya tinggi Proteinnya itu agak sedikit tinggi juga dan karbohidratnya rendah Cuma gak serendah paleo Eh, tapi gak serendah ketogenic Kalau ketogenic kan lo cuma dikasih maksimal sehari 50 gram Masa lo sehari cuma makan 2 pisang? Nah, kalau di The Hunter lo sehari boleh makan 3 pisang Beda satu sih, cuma udah beda jauh loh Nah, 3 itu kurang lebih 75 gram karbohidrat per hari Jadi 75 gram karbohidrat per hari Itu boleh dikonsumsi dalam satu hari Nah, karena paleo keto Karena menurut gue, gue cukup fanatik sih Karena menurut gue, itu salah satu yang tercepat sih Cuma, beberapa riset medis Ada yang bilang, kayak gue ceritain di video sebelumnya Ada yang bilang kolesterol baik naik, kolesterol jahat naik dan segala macam gitu Nah, karena itu, kalau di The Hunter Karena itu karbohidratnya ditinggikan Biar kita gak usah konsumsi lemak sebanyak itu gitu Dan proteinnya juga kita tinggikan Kan tinggal ditaik turunin-taik turunin aja gitu kan Nah, itu yang kedua Dan terakhir, setelah kita adopsi paleo Kita adopsi paleo Kenapa kita adopsi? Karena makanannya natural lah ya Kita tahu dan semua yang natural itu almost good buat badan Jadi sebenarnya konsepnya adalah 80% makanan natural dan 20% makanan gak natural Kayak roti, susu, dan lain-lain Nah, kenapa keto? Karena keto, menurut gue, salah satu yang terbaik One of the fastest and most efficient and most easiest Cuman set effect Ya, tergantung badan masing-masing You guys need to try it Dan coba ke badan sendiri masing-masing Sekali lagi, badan setiap orang beda-beda Dan yang terakhir itu biasanya gue gabung dengan intermittent fasting atau OCD Jadi, ketika kalian melakukan the hunter diet Konsepnya itu sebenarnya simpel banget Pola makannya, makanan jenis makanannya kita ambil dari paleo Makanan nutrisinya kita ambil dari keto Tapi 75 gram karbohidrat per hari maksimalnya Tapi jam makan ya, kita ambilnya itu dari intermittent fasting Jadi, kamu bisa dibilang puasa ya 12-14 jam Karena bisa dibilang itu saat yang paling efisien atau efektif Gak cuman buat fat loss, tapi buat detox juga Untuk kayak organ kita nge-flush semua hal-hal Atau mencuci bersih lah semua makanan yang udah kita makan di hari itu gitu Kayak pencernaannya lebih bagus gitu Nah, tapi aku bikinnya cuman 12-14 jam Jadi, misalnya kalau kamu terakhir makan jam 8 malam Jam 11 sudah lah, kamu tidur gitu Misalnya jam 11 3 jam Jam 3 jam setelah makan tidur, belum kelaparan kan Nah, habis jam 11 tambah 8 jam Kita bangun jam 7 gitu Misalnya habis jam 7 Mandi-mandi dan lain-lain Kamu berangkat kerja atau ke kantor Udah jam 8, 12 jam pas Tapi misalnya kalau bangun naik siang Atau ada begadang Jadi, 14 jam ya udah gak masalah Pokoknya window kuasanya itu 12 sampai 14 jam Aku gak pernah rekomen Puasanya itu sampai 16 jam Karena menurut aku itu terlalu lama ya 12 jam sampai 14 jam itu Udah cukup sih menurut aku buat detox kita Karena kalau yang lain kan Rata-rata itu 16 jam puasa, 8 jam makan Kalau kita ya 12 jam makan, 12 jam puasa Masih gampang gitu buat di-maintain Tidur 8 jam Setelah, 2 jam setelah makan terakhir Baru bobo Misalnya bisa juga Atau 2 jam setelah bangun baru sarapan Bisa juga Pokoknya masih atur aja gitu Nah, jadi itu adalah konsepnya Dan menurut gue Sangat gampang banget Buat ngejalanin Dan sangat mudah buat dimodifikasi Dan disini juga ada cheat meal ya Karena gue selalu percaya Akron dan kalori itu Lebih penting sih Cuman kita gak bisa 100% percaya kalori Karena itu juga gak 100% kurang Itu patokan aja sebenernya Nah, cheat mealnya juga mungkin Seminggu sekali atau seminggu 2 kali Yang penting jangan setiap hari gitu Kalau mau seminggu 2 kali ya Kasih jeda setiap 4 hari juga oke So, that's all the tips for me About the hunter diet Itu juga ada di blog gue Lo bisa baca kalau mau Cukup panjang Karena gue cukup detail researchnya But you guys can read it Gue taruh linknya di bawah And semoga video ini membantu buat Kalian yang lagi ngejalanin diet Atau pengen bulking atau cutting Pakai metode apapun Yang penting cocok lah gitu Dan pastiin sesuai lifestyle kalian juga So, see you guys in the next video Dan jangan lupa kasih ide Apa yang mau gue bahas di video berikutnya Bye-bye